Agan beli aja 2 tablet, itu bisa pake bertahun-tahun silamagan. Asal... Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Saingi Hewan. Kali ini saya bersama Bu Nagan, ini masih badannya kotor banget ya gan, karena ini saya buat videonya di pagi hari gan, sekitar jam 8an. Saya masih bersihin kandang, tapi keburu saya ada ide bikin video, jadi bikin video dulu gan. Habis bikin video, baru saya bersihin kandang dan kasih makan dia. Nah, jadi ini masih kelaparan dia gan. Nah, di video kali ini saya pengen bikin video tentang obat apa aja yang Agan harus persiapkan saat ingin pelihara musang pertama kali gan. Ya, jadi obat ini adalah obat umum yang harus kita siapkan, karena musang kita pasti akan mengalami penyakit ini gan. Jadi ini bisa dibilang penyakit yang nggak terlalu berbahaya lah. Cuma kita harus persiapin obatnya, jadi kalau dia kena penyakit ini, kita bisa langsung obati dan bisa langsung sembuh musangnya gan. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita bahas tentang hal ini gan. Yang pertama adalah ini gan, antiseptik betadine gan. Ini wajib kita persiapkan, karena namanya musang, dia kan hewan yang aktif banget gan gan. Dia tuh suka bergerak, jadi pasti ada kemungkinan musang kita luka gan. Ya, biasanya sih lukanya di bagian badan atau bagian tangannya gitu ya gan. Tapi kalau musang agan galak, biasanya dia pingin kabur dari kandang, nah bagian kepalanya ini ada lukanya gan. Nah, kalau agan menemui luka seperti itu, yang paling saya rekomendasikan untuk mengobati menggunakan betadine ini gan. Cara makanya sama aja kalau manusia luka ya, kita kasih betadine di bagian yang luka. Setelah itu kita kering-keringkan, bisa kita tiup atau kita gosok menggunakan tisu gitu gan. Pokoknya biar betadine-nya menyerap gan. Nah, biasanya kalau kita udah obatin, nggak mungkin musang kita kena infeksi gan. Obat yang kedua adalah ini gan, skedix. Nah, skedix ini adalah obat untuk jamur atau skedix pada hewan ya gan. Ini biasanya bisa kita pakai di hewan-hewan mamalia kayak kucing, anjing, musang itu sama aja gan. Nah, cara untuk mengobati obat ini sebenarnya sama aja sih kayak kita mengobati jamur pada hewan mamalia lainnya. Nah, yaitu kita semprot aja di bagian badan musang yang jamuran. Nah, kalau untuk tanda-tanda jamuran, kayaknya saya sudah bikin video ya gan, agar bisa cek video ini gan. Kita semprotin aja, kalau di sini sih untuk ukuran pakainya 2-3 kali sehari untuk mengobati jamur pada musang. Nah, kita obati terus sampai jamurnya kering dan nggak menyebar ke badan musang gan. Karena jamur itu penyakit yang sebenarnya ngobatinya gampang, cuma kadang orang itu nggak notice gan kalau musangnya itu kena jamuran. Jadi dibiarkan dan bisa membuat satu badan musang itu rontok semua gan, jamuran semua. Nah, itu kasihan banget sih buat musang. Saya dulu kalau nggak salah pernah punya tetangga, dia punya musang, saya sempat bikin kontenin juga. Nah, badannya itu jamur semua gan, karena onernya itu nggak ngerti cara ngobatinya gan. Jadi kita siapin aja obat ini ya, harganya murah gan, kalau nggak salah 20 atau 30 ribuan ya gan. Saya agak lupa, ini isinya 60 mili, nah kita stok aja. Sebenarnya obat ini juga bagus ya, kalau kita pelihara selain musang, kucing, anjing itu juga bisa sih gan. Yang ketiga adalah ini gan, Sendrositol. Obat ini berfungsi untuk mengobati sakit mata pada musang ya gan. Nah, biasanya sakit mata pada musang itu bervariasi sih penyebabnya. Bisa jadi karena bakteri atau dia luka, tapi biasanya kalau kita ngeliat matanya kelihatan bengkak atau merem sebelah, nah itu biasanya musang kita sakit mata, nah ngobatinya pakai ini gan. Caranya itu dengan netesi di mata musang. Ya satu, kalau musangnya masih kecil, satu tetes aja cukup. Tapi kalau musang agar gan udah umur 2-3 tahun ke atas yang gede-gede gitu, dua tetes, satu kali sehari itu udah cukup sih gan. Nah, saya sih menyarankan pakai ini aja, karena ini sangat cepat sih sembuhnya gan. Selain buat musang, juga buat manusia juga cepat. Kenapa saya nggak menyarankan obat tetes mata kayak insto gitu? Nah, sebenarnya ada salah persepsi ya gan. Insto yang biasa kita pakai, yang murah-murah kita beli itu, itu cuma buat kayak mata kita kena debu gitu, nah menyegarkan mata. Kalau sindrusitol ini memang buat menyembuhkan mata yang kena bakteri atau virus gan. Jadi, kasih aja ke musangnya. Untuk harganya, itu ada 2 macam ya gan, yang botol kecil gitu. Dan yang tetes kecil-kecil kayak gini, nah biasanya itu isi lima harganya 25.000-30.000an lah gan. Agan beli aja di apotik, sindrusitol yang warna kuning. Nah, udah pasti benar sih gan. Selanjutnya adalah ini gan. Ini adalah Drontal Cat. Nah, Drontal Cat ini adalah obat untuk cacingan pada kucing ya gan. Tapi buat musang juga bisa gan. Nah, ini berguna kalau sebagai preventif sih paling bagus gan, biar musang kita nggak kena penyakit cacing gan. Jadi, kalau ngasihnya tuh biasanya 1 tablet itu untuk 4 kg hewan kita gan. Jadi, kalau agan timbang misalnya musang agan 2 kg, jadi cuma kasih setengah tablet 1 kali aja gan. Nah, cara ngasihnya biasanya kalau musang agan biarpun sehat, kasih aja gan. Kasih sekali, nah setelah itu kita ulangin 3 minggu lagi, kita kasih sekali. Nah, setelah itu udah kita biarin aja gan. Nanti setiap 6 bulan sekali kita kasih gan, biar musang kita nggak kena cacingan. Yang kelima ini gan, pembersih kuping kucing dan anjing. Ini musang juga bisa ya gan. Nah, fungsinya untuk membersihkan kuping musang kita kalau terasa kotor. Nah, taunya kotor dari mana, kita lihat aja musang kalau dia sering menggaruk-garuk bagian kuping, berarti kupingnya tuh agak kotor. Nah, baru kita kasih gan, untuk cara netesnya tuh bermacam-macam ya gan. Tapi ini kalau di obat yang saya punya, itu 2-3 tetes untuk 1 hari gan. Jadi, setiap hari kita kasih 2-3 tetes, setelah itu kita tunggu sampai 30 detik sampai 1 menit. Baru kita gosok kupingnya pakai katembat gan. Jadi, kayak kita bersihin kuping gitu lah. Kita bersihin dalam bagian dalam kuping, tapi jangan terlalu dalam gan, di agak-agak luar aja. Yang kita lihat aja. Nah, sampai kita lihat musang kita udah nggak terlalu sering garuk lagi, berarti kupingnya udah sembuh gan. Kalau untuk mereknya itu bervariasi ya gan, agar bisa lihat. Karena saya untuk yang lain, tadi obat yang saya kasih tau tadi tuh, itu saya cuma percaya 1 merek. Tapi kalau untuk pembersih kuping ini, agar bisa coba merek apa aja gan. Pokoknya pembersih kuping untuk kucing dan anjing, itu biasanya bisa kok. Harganya sangat bervariasi ya gan. Ya, kisaran Rp20.000-Rp50.000 juga ada ya, sesuaikan aja dengan budget agan. Cari aja di pet shop, pasti ada kok gan. Pembersih kuping anjing atau kucing. Nah, yang terakhir adalah Lactobie gan. Tapi mohon maaf, saya nggak ada ya, karena saya sudah lama sih, nggak nyetok obat itu gan. Nah, Lactobie ini berfungsi kalau musang kita lagi mencret gan. Kalau tandanya mencret, agar udah pasti tau. Kita lihat dari pupnya, dan juga dari musang biasanya lebih lesu atau lemes gan. Nah, kita kasih itu, karena di dalamnya itu ada kandungan kayak probiotik, ya mirip-mirip kayak yakul gitu gan. Nah, biasanya probiotik itu kayak melancarkan pencernaannya gan. Nah, biasanya kalau kita udah minumin, kalau saya sih, itu bentuknya panjang ya gan. Kayak, itu kayak bubuk susu gitu gan. Biasanya dalam satu kemasan gitu, kan dia memanjang gitu. Nah, saya bagi dua sih gan. Saya kasih pagi dan siang. Nah, di dalam itu ada bubuk gan. Bubuknya itu kita seduh kayak nyeduh susu gitu lah gan. Nah, seduh susu mungkin sekitar 5-6 mili. Tapi jangan menggunakan air panas, menggunakan air dingin biasa aja. Nah, kita kasih minum ke musang kita gan. Biasanya dalam beberapa hari pencernaannya lancar lagi, pupnya bagus lagi, baru kita stop gan. Nah, untuk harga itu, terakhir saya beli sih sekitar 8-9 ribuan ya gan, per satu saset. Ya, kalau agan nyetok, mungkin cukup lah 4-5 saset aja agan taruh di kolkas. Jangan taruh di tempat yang kering, karena dia kalau kering nanti probiotiknya, itu mati gan. Nah, kasih aja kalau musang agan, pupnya kelihatan agak cair gitu, nggak padet kayak biasanya. Tapi kalau pupnya udah bagus, stopin aja gan. Nah, sebenarnya itu aja sih obat-obat yang penting, yang harus kita persiapkan saat kita pengen melihara musang gan. Kalau obat yang lain itu banyak ya gan, ya namanya penyakit hewan itu banyak, tapi pada umumnya sih cuma ini-ini aja sih gan. Ya, beberapa ini aja yang paling sering kita temui di musang gan. Ya, sebenarnya saya ngasih info ini, biar musang agan kalau ada keluhan apa dikit tuh langsung bisa diobati gan. Karena pada dasarnya semua hewan, kalau kita diemin aja pas dia punya penyakit, itu bisa semakin parah gan. Walaupun pada awalnya penyakitnya tuh sebenarnya sepilih ya gan. Nah, makanya agan siapin aja bahan-bahan tadi. Juga kayaknya bahan-bahan tadi ada juga ya yang kita bisa pakai sendiri. Jadi lumayan gan, kayak ini betadine, sindrusitol, itu kan bisa kita pakai sendiri gan. Jadi lumayan lah, kalau musangnya nggak kena penyakit, bisa kita pakai sendiri gan. Oke, sekian video dari saya hari ini. Kalau agan suka sama video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru saya tentang hewan, karena saya akan upload tentang hewan setiap hari Jumat. Kalau agan ada pertanyaan atau mau nambahin, langsung aja komen di bawah. Nanti pertanyaan yang bagus, pasti saya buatin videonya. Sekian dari saya dan si Buna. Salam Hewan Lestari, gan. Bersama saya dan si Buna. Dia lapar nih gan, nggak bisa diem dari tadi. Buna. Sub indo by broth3rmax